Jodoh Raja Wali, Jilid 49 Mendengar bahwa teriakan itu adalah suara kau kocu, semua orang cepat berlari menghampiri tempat ledakan Yang meledak hancur dan kini terbakar adalah menara di mana tadi Jenderal Kaoliang berdiri serta mengatur ledakan-ledakan dan pembakaran-pembakaran Kini menara itu telah terbakar dan api menyala-nyala dengan hebatnya Dan di tengah-tengah menara yang sudah runtuh, di antara api yang bernyala-nyala, nampak berdiri tegak seorang laki-laki tua yang gagah perkasa Berdiri dengan tegak dan memandang ke arah benteng yang sudah hancur dengan wajah berseriakan tetapi kedua matanya mengalirkan air mata Orang tua gagah itu bukan lain adalah Jenderal Kaoliang Ayah A'ah Kau Kocu berseru dan berbareng dengan tubuh istrinya yang sudah menurunkan Chin Leong Pendekar ini melayang naik seperti berlomba dengan Ceng-Ceng untuk menolong kakek itu Namun, mereka terpaksa berjungkir balik dan turun kembali karena mereka disambut oleh api yang berkobar-kobar Kembalilah, Kocu dan Ceng-Ceng Aku bukanlah seorang pengecut, dan aku sudah bersumpah untuk mempertahankan benteng dengan nyawaku Terdengar Jenderal Kaoliang berseru dengan suara mengguntur Selamat tinggal semua Tangannya bergerak dan terdengar lagi ledakan dasyat Nampak sinar api berkilauan hebat dan tempat itu hancur sama sekali Tubuh Seng Jenderal lenyap bersama sisa menara yang hancur oleh ledakan itu Ceng-Ceng menangis mengguguk dan merangkul suaminya Terdengar jerit tangis saat para keluarga Kao keluar dari tempat mereka Dan mereka hanya dapat menangis sambil memandang ke arah api yang berkobar Istri Seng Jenderal dan beberapa orang keluarga wanita roboh pingsan Kao Kocu juga tak dapat menahan air matanya dan dia menundukan mukanya Berdoa untuk roh ayahnya yang gagah Dia tahu apa yang telah dilakukan ayahnya dan mengapa Dia tidak dapat menyalahkan keputusan yang diambil oleh ayahnya itu Ayahnya telah berhianat kepada negara demi menyelamatkan keluarganya Setelah keluarganya selamat Ayahnya melaksanakan rencana yang telah diaturnya semenjak hari pertama Dia dipaksa membangun benteng Yaitu menghancurkan seluruh benteng itu Menghancurkannya bersama dia karena dia sudah berjanji kepada pangeran dan Koks Unepal Bahwa dia akan mempertahankan benteng itu dengan nyawanya Dan memang dia mempertahankan dengan taruhan nyawanya Di samping dia menebus dosa pengkhianatannya kepada negara Jenderal Kaoli yang tewas sebagai seorang panglima yang gagah perkasa Yang mempertahankan benteng buatannya dan yang dipimpinnya dengan mengorbankan nyawanya Hati Tian Bu yang gelisah memikirkan Tian Li Menjadi semakin berduka menyaksikan peristiwa yang menimpa keluarga kau itu Dia tidak mampu menghibur Bahkan tidak mampu berkata apa-apa lagi Yang banyak memberi hiburan kepada keluarga itu adalah Gak Bun Beng dan istrinya, Putri Milana Melihat bahwa tenaganya tidak lagi diperlukan Dan karena tidak mau mengganggu keluarga yang sedang dilanda duka itu dengan pamit Dia lalu mendekati Putri Milana dan berkata Enci Miliana, aku akan pergi mencari Liko Milana memandang kepada adiknya ini Kemana dia? Katanya mengejar pangeran Long Biancu yang melarikan nona Hwe Eli Milana mengangguk Hati-hati kau, Bute Dan jangan terlalu lama Kalau sudah jumpa dengan Tian Li Kalian harus mengunjungi kami di puncak telaga warna di Bengsan Atau kalian susul kami di Kota Raja Karena kami harus lebih dulu pergi ke Kota Raja bersama pasukan dan tawanan Baik, Enci Milana Tian Bu lalu pergi meninggalkan benteng itu Tidak tahu bahwa diam-diam ada orang yang membayanginya Dan orang ini bukan lain adalah Teng Siangin Dan tidak lama setelah Siangin pergi Nampak seorang lain yang juga diam-diam pergi dari situ Dan orang ini adalah Kang Swi Hwa atau Wang Siocia Oleh karena para tokoh dalam cerita kita ini mulai berpencaran lagi Setelah benteng pemberontak dapat dihancurkan Dan karena masing-masing mengalami hal-hal yang amat hebat dan menarik Maka sebaiknya kalau kita mengikuti perjalanan mereka satu demi satu Pertama-tama kita mengikuti perjalanan Angtek Hoat Yang telah lebih dulu meninggalkan benteng Ketika mendengar bahwa Putri Shanti Dewi telah dilarikan oleh Panglima Butan Yaitu Mohinta dan anak buahnya Ketika mendengar dari siluman kecil Sumatian Bu bahwa yang membunuh ibunya adalah Mohinta Hati pemuda ini penuh dengan dendam dan kemarahan hebat Kematian ibunya tak pernah dapat dilupakannya Dan dia telah dengan susah payah mencari siapa mereka atau dia yang membunuh ibunya Akhirnya dia sudah hampir putus asa untuk dapat membongkar rahasia itu Karena tidak ada bukti atau saksi yang dapat menuntunnya kepada si pembunuh Tak disangkanya bahwa dia akan mendengar keterangan yang demikian jelasnya dari Sumatian Bu, paman tirinya sendiri Kini dia mengerti dan dapat membayangkan keadaan ibunya Tentu Mohinta dan anak buahnya itu menemukan ibunya seorang diri dalam pondoknya dan Panglima Buda yang keji itu telah membunuh ibunya Akan tetapi dia ingin tahu mengapa Mohinta membunuh ibunya Dia akan menangkap Mohinta dan memaksanya mengaku mengapa Mohinta membunuh ibunya Setelah itu baru dia akan membalas kematian ibunya Sakit hati karena dendam membuat pemuda ini selalu membayangkan dan merencanakan penyiksaan yang paling hebat untuk musuh besar pembunuh ibunya itu Dendam merusak dan meracuni batin manusia Kenyataan ini nampak dalam kehidupan kita sehari-hari Betapa dendam dan amarah menguasai hati kita setiap hari Dendam melahirkan kekerasan dan kekejaman Dendam menciptakan permusuhan yang tiada habisnya Betapa semenjak kita masih kecil Nafsu amarah dan dendam ini sudah menguasai lubuk hati kita sepenuhnya Kita akan marah-marah kalau kita diganggu, kalau keluarga kita diganggu, kalau negara kita diganggu, kalau bangsa kita diganggu, kalau milik kita lahir batin diganggu Dan kita akan membalas Membalas berlipat ganda Sejak masih kanak-kanak sudah nampak nafsu dendam ini Dipukul sekali baru akan puas kalau membalas dua kali Hati yang marah baru akan puas kalau sudah menumpahkan kemarahannya berupa makian, balas menghina, memukul dan sebagainya lagi Betapa nyata nampak kalau kita mau membuka mata memandang Bahwa satu di antara hal yang mendorong kita mendendam adalah karena kita selalu ingin menang dari orang lain Tidak mau kalah dalam hal apapun juga Kalau orang melakukan kekerasan kepada kita, kita pun tidak mau kalah keras Kita khawatir disangka takut, disangka pengecut, dianggap tidak berani Inilah yang mendorong kita menyambut kekerasan orang dengan kekerasan yang lebih hebat lagi Dan bagaimana kalau ada orang bersikap baik kepada kita Kita pun tidak mau kalah, tidak mau kalah baik, ingin dianggap lebih baik lagi Buktinya, kalau Anda bermusuhan atau saling marah dan membenci dengan lain orang Cobalah Anda mengubah diri dan bersikap manis dan baik Akan nampak oleh Anda betapa orang itu pun sebaliknya akan mengambil sikap yang lebih manis dan lebih baik pula daripada sikap Anda Sebaliknya, kalau dia bersikap keras dan congkak, Anda akan bersikap lebih keras dan lebih congkak lagi Kemudian kita melihat bahwa kemarahan itu mengakibatkan hal-hal buruk sekali dalam kehidupan Menimbulkan permusuhan, pertentangan dan kesengsaraan Maka lalu muncullah ajaran agar kita belajar sabar Kita marah dan kita dianjurkan bersabar Hal ini, seperti terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari Sama sekali tidak ada artinya, tidak ada gunanya Dalam keadaan marah, kita lalu mengendalikan perasaan Menekan kemarahan, dan memaksa diri untuk menjadi sabar Memang, pada saat itu dapat kita menekan kemarahan dan menjadi sabar Namun kesabaran seperti itu adalah kesabaran palsu Kemarahan itu tidak padam, hanya ditekan dan ditutupi belaka Seperti api dalam sekam, kelihatannya saja tidak menyala Namun sesungguhnya masih membarah dan sewaktu-waktu akan berkobar lagi Maka nampaklah dalam kehidupan kita betapa apabila belajar sabar itu sama sekali Tidak ada gunanya karena kemarahan yang ditekan-tekan itu akan terus menerus Dan selalu muncul dan muncul lagi untuk ditekan dan dikendalikan lagi Maka terjadilah perang batin, konflik batin antara kemarahan sebagai kenyataan dan sabar sebagai hal yang kita kehendaki Kita lupa bahwa kemarahan tidak mungkin dapat dilenyapkan dengan belajar sabar atau dengan keinginan untuk tidak marah Kotoran tidak mungkin dapat dilenyapkan dengan belajar bersih Yang penting adalah berani menghadapi kenyataan Dan kenyataan pada diri kita adalah kemarahan itulah Itulah faktanya Kita marah Kita keras Kita pendendam Kita kejam Inilah kenyataannya Tidak perlu kita lari daripada kenyataan ini dan bersembunyi dibalik selimut kesabaran, kebaikan dan sebagainya Semua itu hanya palsu dan munafik belaka Pada hakikatnya, pada dasarnya, pada intinya, kita masih pendendam, masih pemarah Lalu, apakah kita harus membiarkan saja kenyataan bahwa kita adalah pendendam dan pemarah? Sudah tentu tidak Kita melihat dengan jelas bahwa harus terjadi perubahan pada diri kita, pada batin kita Akan tetapi perubahan itu tak mungkin terjadi kalau hanya dengan jalan menentang kemarahan itu dan ingin menggantikan kedudukannya dengan kesabaran dan kebaikan Kita harus berubah Lalu bagaimana caranya untuk melenyapkan kemarahan? Tidak ada caranya, karena kalau disebutkan suatu kera, itu pun palsu dan merupakan penipuan belaka Merupakan pelarian seperti belajar sabar dan mengendalikan perasaan tadi Apakah kemarahan itu? Siapa yang marah? Berbedakah kita dengan kemarahan itu? Kitalah yang marah Kitalah kemarahan itu sendiri Kemarahan tidak terpisah dari kita Kitalah sumber kemarahan, kitalah pembuat kemarahan, dan kitalah biang keladinya Karena itu, kalau kemarahan tiba, tidak perlu kita lari, tidak perlu pula kita sembunyi Sebaliknya, kita hadapi kemarahan itu, kita pandang dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh perhatian Pernahkah Anda melakukan hal ini? Biasanya, kalau kita marah, kita menjadi mati gelap, kita kehilangan kesadaran, kita tidak ingat apa-apa lagi, yang ada hanyalah nafsu ingin melampiaskan kemarahan Bukankah demikian? Pernahkah dan maukah kita mencoba untuk menghadapi kemarahan itu sebagai suatu fakta, kita perhatikan kemarahan kita itu, penuh kewaspadaan dan ingin kita melihat apa yang terjadi kalau begitu Karena kemarahan itu pada hakikatnya adalah kita sendiri, maka dengan pengamatan penuh kewaspadaan itu, dengan penuh perhatian itu, kemarahan pun tidak ada Sebaiknya kita mencoba dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh coba dan goda ini Dan kalau sudah tidak ada kemarahan lagi dalam batin kita, perlukah kita belajar sabar? Kalau kita tidak marah, perlukah kita menekan dan mengendalikan perasaan? Dan kalau tidak ada kemarahan, tidak ada benci, apa yang timbul dalam batin kita? Mungkin melece batin kita baru akan melihat apa artinya cinta kasih itu Tekhoat dimabuk dendam Dalam keadaan dendam dan marah, dia merencanakan siksaan sehebat-hebatnya kepada orang yang amat dibencinya, yaitu Mohinta Dia membuat perhitungan dan dugaan bahwa Mohinta tentu melarikan Shantidewi menuju ke barat, ke butan Dan memang dugaannya itu tepat Beberapa hari kemudian setelah dia meninggalkan benteng melakukan pengejaran, dia menemukan jejak mereka Kiranya Mohinta dan anak buahnya itu melakukan perjalanan cepat dengan menggunakan sebuah kereta dan rombongan itu menunggang kuda, melakukan perjalanan yang cepat Demikianlah keterangan yang didapat oleh Tekhoat dalam penyelidikannya Maka dia lalu melakukan pengejaran secepatnya dan beberapa hari kemudian dia berhasil menyusul rombongan itu Begitu melihat Mohinta menunggang kuda memimpin anak buahnya yang mengawal kereta, jantung Tekhoat berdebar kencang dan menurutkan dorongan hatinya Ingin dia seketika menerjang dan menangkap Mohinta dan membebaskan Shantidewi yang dia duga tentu berada di dalam kereta itu Akan tetapi, pemuda ini dapat menahan dirinya Nanti saja, pikirnya sambil mengintai dari balik pohon, aku harus melihat Shantidewi lebih dulu Nanti kalau rombongan itu melewatkan malam, dia akan turun tangan Maka Tekhoat hanya mengintai sambil berjongkok di balik sebatang pohon, membiarkan kereta yang dikawal orang-orang butan itu lewat Dia lalu membayangi terus dan akhirnya rombongan itu berhenti di sebuah dusun yang tidak berapa besar Dusun di antara bukit-bukit yang jauh dari kota Dengan pengaruh uangnya dan juga pengaruh sikap anak buahnya yang galak Mohinta dapat menyewa rumah kepala dusun itu untuk dijadikan tempat bermalam Karena menerima uang sewa yang cukup besar dan juga jeli melihat sikap rombongan orang butan itu Kepala dusun mengalah dan membawa keluarganya keluar dari rumah, bermalam di rumah seorang penduduk dusun Tekhoat mengintai terus dan jantungnya berdebar tegang ketika dia melihat Shantidewi melangkah turun dari dalam kereta Akan tetapi, perasaan tidak senang menyusup di hatinya ketika dia melihat putri pujaan hatinya itu tersenyum genit kepada Mohinta yang membantunya turun dari kereta Bahkan putri itu kemudian bergan dengan tangan dengan Mohinta memasuki rumah kepala dusun yang mereka sewa untuk semalam Tekhoat melongo sampai lama setelah kedua orang itu memasuki rumah Perasaan hatinya nyari rasanya seperti ditusuk pedang Sikap Shantidewi begitu mesra terhadap Mohinta Senyum itu Kerling macu itu Begitu genitnya Padahal seingatnya, tak pernah Shantidewi bersikap segenit itu, bahkan kepadanya sekalipun Cemburu menguasai hatinya, cemburu dan penasaran Jadi begitukah keadaan sebenarnya mengapa Shantidewi bersikap dingin kepadanya ketika mereka dipertemukan oleh Koksunepal? Shantidewi telah berpaling kepada Mohinta dan agaknya bertukar hati dengan panglima muda butan itu Dengan hati penuh dendam dan cemburu yang membuat kepalanya pening, malam itu Tekhoat mendekati rumah kepala dusun Biarpun rumah itu terjaga, namun mudah saja bagi Tekhoat untuk menyusup dan memasuki rumah itu sehingga akhirnya dia berhasil juga mengintai ke dalam kamar besar rumah itu Dan apa yang dilihat dan didengarnya membuat pemuda ini hampir saja jatuh pingsan Di bawah sinar lampu remang-remang, dia melihat Mohinta yang tidak lagi memakai pakaian panglima, melainkan mengenakan pakaian tidur yang tipis Duduk di atas kursi dan Putri Shantidewi duduk di atas pangkuannya dengan sikap manja sekali Dengan hati hampir melegak saking panasnya Tekhoat melihat betapa kedua lengan Mohinta memeluk tubuh itu dan tangan Mohinta dengan care yang dianggapnya kurang ajar memegang-megang dada Seng Putri Akan tetapi Putri itu tidak marah, malah merangkul leher Mohinta dan mereka berdua bercuman dengan care yang membuat Tekhoat yang mengintai itu bergidi karena cuman itu dilakukan dengan mulut ke mulut dan amat mesanya Melihat panglima itu yang mengingatkan tidak akan kematian ibunya saja sudah membuat Tekhoat marah bukan main Apalagi melihat betapa musuh besarnya itu sekarang merampas pula kekasihnya, hampir Tekhoat tidak dapat menahan sabar dan ingin dia menerjang lewat jendela Akan tetapi, kedua orang itu kini sudah bicara berbisik-bisik dan Tekhoat menahan hatinya untuk mendengarkan lebih dulu percakapan mereka sebelum dia menerjang masuk Ah, sayang, engka sungguh manis, dan aku sungguh cinta padamu, terdengar Mohinta berbisik sambil membelai-belai tubuh Putri itu Hemeng, Seng Putri merintih manja dan menggeliat di atas pangkuan panglima butan itu Aku pun cinta padamu Panglima, akan tetapi benarkah kelak aku akan menjadi permaisurimu? Tekhoat terbelalak dan merasa heran bukan main mendengar bisikan Shanti Dewi itu dan timbulah keinginan taunya untuk mendengarkan terus Tentu saja, manis Tetapi kita harus berhasil dulu, dan untuk itu aku mengandalkan bantuanmu Engkau harus membantuku menundukkan Raja Tua itu Ih, aku takut, Putri itu berbisik manja sambil menyandarkan muka di atas dada Mohinta Mohinta memeluknya Tidak usah takut Pasukan-pasukanku sudah siap dan engkau hanya pura-pura saja menjadi tawananku Dan kalau ku ancam engkau di depan Raja, engkau tahu bahwa aku pun hanya pura-pura saja agar Raja mau tunduk dan menyerah kepadaku Kemudian, jika aku sudah menjadi Raja, engkau tentu menjadi permaisuriku Hem, engkau manis benar malam ini Mohinta kembali menciumnya dan Tekhoat sudah mundur dan tidak mau melihat lagi Akan tetapi dia tidak menerjang jendela itu, malah dia menjauhkan diri dan meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian, pemuda ini telah rebah di dalam gubuk di tengah sawah di luar dusun Tempat para petani mengasuh dan berteduh dari sinar matahari Dia termenung Tidak, dia tidak akan membunuh Mohinta sekarang ini Dia harus sabar menanti sampai mereka tiba di butan Jelas bahwa Mohinta merencanakan sedang pemberontakan terhadap Raja Dan Mohinta hendak menggunakan Shantidewi sebagai sandera untuk menundukkan Raja Butan Kalau saja benar-benar Shantidewi menjadi sandera, menjadi tawanan Tentu sekarang juga dia membebaskan puteri itu dan membunuh Mohinta Akan tetapi, yang membuat dia penasaran adalah karena melihat kenyataan betapa puteri itu sama sekali bukan menjadi tawanan Bahkan menjadi sekutu dari Mohinta untuk merampas kedudukan ayahnya sendiri Dia sungguh merasa heran bukan main, bertanya-tanya dalam hati apa yang telah terjadi dengan Shantidewi sehingga puteri itu demikian berubah Tidak hanya menjadi genit dan aneh, akan tetapi juga menjadi jahat sehingga kini mau bersekutu dengan seorang pemberontak untuk merampas kedudukan ayahnya sendiri Diam-diam Tekhoat merasa menyesal bukan main dan terbayanglah kembali sikap Shantidewi ketika dipertemukan dengannya oleh Koksu Terdengar berdengung di dalam telinganya ucapan Shantidewi kepadanya waktu itu Ang Tekhoat, engkau telah pergi tanpa pamit, bahkan telah menimbulkan kemarahan di hati ayahku Oleh karena itu sesungguhnya sudah tidak ada apa-apa lagi antara kita Tekhoat memejamkan matanya, hatinya seperti ditusuk rasanya Jadi agaknya Seng Putri telah memutuskan hubungan antara mereka dan kini bahkan telah berganti pacar Dia makin penasaran Andai kata bergantit pacar, mengapa Seng Putri begitu tidak tahu malu dan tidak mengenal Susila Mau saja diperlakukan seperti itu oleh Mohinta? Dan mengapa pula Sudi diajak bersekutu untuk menjatuhkan Raja Butan? Aku harus menentang mereka tiba-tiba Tekhoat bangkit duduk dan mengepal tinju Aku akan sabar menanti, tidak membunuh Mohinta dulu Aku harus menggagalkan rencana busuk mereka dan membuka kedok mereka di depan Raja Butan Biar Raja Butan menjadi terbuka matanya dan melihat betapa seorang anak haram Seperti aku jauh lebih berharga daripada Panglima mudanya, bahkan lebih berharga daripada puterinya sendiri Pikiran ini membuat Tekhoat akhirnya dapat tidur di dalam gubuk dan pada keesokan harinya Pagi-pagi sekali dia sudah membayangi lagi rombongan Mohinta itu Dia tidak akan membunuh Mohinta di tengah jalan Tidak, dia akan membongkar dulu kedok mereka Rahasia mereka yang busuk di depan Raja Menghancurkan siasat dan rencana pemberontakan kotor mereka Barulah dia akan membunuh Mohinta, pembunuh dari ibunya itu Tentang Shanti Dewi, ah, dia tidak berani memikirkan masa depannya dengan puteri itu Sungguh pun dia tahu bahwa selama hidupnya tidak mungkin dia melupakan puteri itu Dan apapun yang terjadi dengan diri puteri itu, cintanya tetap mendalam dan akan terus menyala di dalam hatinya Ketika rombongan itu sudah tiba di perbatasan barat Tekhoat lalu mendahulunya dan dia hendak pergi lebih dulu ke butan untuk menghadap Raja Dan memberitahukan tentang rencana pemberontakan Mohinta itu Akan tetapi sebelum dia meninggalkan rombongan itu Dia melihat pasukan yang cukup besar Tidak kurang dari seribu orang jumlahnya Nampak menyambut rombongan itu dan taulah dia bahwa pasukan itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tua Sangita Yang agaknya telah bersekongkol pula dengan puteranya dan lebih dulu sudah tahu akan kedatangan puteranya bersama Shanti Dewi Maka Tekhoat lalu bergegas mendahului mereka menuju ke butan Melintasi perbatasan yang terdiri dari gunung-gunung Selagi dia berjalan cepat melalui padang rumput setelah keluar dari sebuah hutan Pada jalan mendaki, tiba-tiba terdengar suara ketawa orang dan ketika dia menoleh Ternyata yang tertawa itu adalah Hektiaw Lomo yang muncul keluar dari bawah pohon besar Hahaha, pengkhianat muda, kiranya kita dapat saling jumpa di sini Kata kakek itu sambil memandang dengan penuh ejelkan Tekhoat mengerutkan alisnya Dia sedang tergesa-gesa dan dirinya tidak sudi banyak bicara dengan kakek iblis itu Hektiaw Lomo, mau apa engkau menghadangku bentaknya? Hahaha, kita sama-sama petualang Aku sedang mencari puteriku Apakah engkau melihatnya? Andai kata melihatnya juga, apakah kau kira aku sudi memberitahu padamu? Pergilah, jangan ganggu aku Bagaimana Hektiaw Lomo dapat melakukan perjalanan secepat itu? Mendahului Tekhoat Kiranya kakek iblis ini telah mendapatkan kembali burung Garudanya dan melarikan diri dari dalam benteng itu dengan menunggang Garuda Ketika terjadi ribut-ribut oleh penyerbuan tentara kerajaan dan Koksu bersama para pembantunya Diberi kesempatan untuk melarikan diri oleh kau kocu Hektiaw Lomo tiba-tiba melihat burung Garudanya terbang berputaran tinggi di atas benteng yang kebakaran itu sambil mengeluarkan suara ketakutan Ternyata burung yang ditinggalkan oleh W.E.L.I. di dalam hutan itu tengah mencari majikan-majikannya dan ketika melihat benteng itu kebakaran dan melihat banyak manusia bertempur Binatang ini menjadi ketakutan dan hanya berani terbang berputaran di atas tempat itu Hektiaw Lomo lalu mengeluarkan suara melengking panjang memanggil burungnya Garuda itu mengenal suara majikannya, menukik turun dan kakek iblis itu kemudian meninggalkan semua rekannya Menunggang Garuda untuk mencari puterinya karena dia mendengar bahwa puterinya telah dilarikan oleh pangeran Nepal Dia melakukan pengejaran ke barat, namun tidak berhasil menemukan puterinya itu Dia menghadang dan bersembunyi di padang rumput, menanti munculnya pangeran Nepal yang menculik Hwe E.L.I. Akan tetapi sebaliknya yang muncul malah tek hoat yang segera dihadangnya untuk ditanya Mendengar jawaban itu, Hektiaw Lomo menjadi marah Jari maut, engkau sungguh manusia yang sombong sekali Kalau aku sekarang menyerang dan membunuhmu juga, sudah sepatutnya karena engkau telah mengkhianati kami di dalam benteng itu Persetan dengan bentengmu, persetan dengan koksu dan pangeran Nepal Aku disana karena hendak melindungi puteributan, bukan hendak mengekor orang Nepal seperti engkau Tiba-tiba Hektiaw Lomo tertawa bergelak Puteributan? Hahaha, puteributan? Engkau memang sombong dan saat ini aku senang, maka aku akan membunuhmu Sebetulnya tek hoat tidak mau melayani kakek iblis yang dianggapnya gila itu Pertama karena memang dia tidak mempunyai urusan apa-apa dengan kakek itu Kedua karena dia sedang tergesa-gesa hendak mendahului rombongan mohinta menuju kebutan Sehingga dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk melayani penghuni pulau neraka itu Akan tetapi ketika melihat kakek itu mengeluarkan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar berkilat menyeramkan Wajah pemuda ini berubah dan matanya terbelalak Cui Beng Kiam serunya dan matanya melekat kepada pedang di tangan kakek itu Hahaha, engkau masih mengenalnya? Benar, ini Cui Beng Kiam yang akan minum darah tuanya sendiri, hahaha Dan terbayanglah semua peristiwa beberapa tahun yang lalu oleh tek hoat Tadinya pedang Cui Beng Kiam itu adalah pedangnya yang dimilikinya bersama ilmu-ilmu peninggalan Cui Beng Kowai Ong Seorang datuk dari pulau neraka Akan tetapi, dalam kisah sepasang Raja Wali diceritakan betapa pedang itu telah terampas oleh hak Tiaw Lomo Yang sebagai ketua pulau neraka berhak pula memiliki pedang itu Ketika ang tek hoat menjadi panglima di butan dan berdekatan dengan kekasihnya Yaitu putri Shantidewi, dia telah melupakan pedang itu Bahkan tidak pernah dia bertanya lagi ketika dia bertemu dengan hak Tiaw Lomo Tingkat kepandainya yang sudah tinggi itu membuat dia tidak terlalu membutuhkan bantuan sebatang pedang Biarpun pedang sedasyat dan seampuh Cui Beng Kiam Akan tetapi, sekarang kakek itu mengeluarkan Cui Beng Kiam untuk mengancamnya Tentu saja ang tek hoat menjadi marah bukan main Begitu melihat Cui Beng Kiam, bangkitlah semangatnya dan kalau tadinya dia tidak bernafsu melayani hak Tiaw Lomo Kini timbul kemarahannya dan tekadnya untuk melawan kakek itu dan untuk merampas kembali Cui Beng Kiam Keparat, kembalikan pedang kumentaknya dan dia sudah langsung menerjang dengan tamparan-tamparan maut dari jari-jari tangannya yang ampuh Hek Tiaw Lomo tertawa dan cepat-cepat menggerakkan pedang Cui Beng Kiam untuk membabat ke arah kedua tangan pemuda itu Tek hoat menarik tangannya dan dia menggunakan kecepatan gerakannya untuk menyerang lagi Terjadilah pertempuran yang amat hebat antara dua orang sakti ini Hek Tiaw Lomo sedang merasa murung dan jengkel karena hilangnya Hwe Ali Dia memang telah menyetujui untuk menyerahkan Hwe Ali kepada pangeran Nepal Akan tetapi tentu saja penyerahannya itu berdasarkan pamrih agar dia dapat mengangkat diri sendiri menjadi mertua pangeran Kini, usaha pangeran untuk bersekutu dengan gubernur Honan mengalami kegagalan dan pangeran itu telah melarikan putrinya Tentu saja dia menjadi marah dan dia tidak akan melepaskan Hwe Ali yang cantik Jelita itu begitu saja tanpa ada keuntungan untuk dirinya sendiri Kemurungannya itu kini ditimpakannya kepada angtek hoat dan dia menggunakan pedang Cui Beng Kiam Menyerang dengan amat ganasnya untuk membunuh pemuda ini menggunakan pedang pemuda itu sendiri Akan tetapi, angtek hoat atau yang sebenarnya bersiwan seperti si ayah kandungnya, kini telah memiliki kematangan dalam ilmu silatnya Pemuda ini mainkan ilmu silat Pat Mo Sin Kun yang digabung dengan Pat Sian Sin Kun, ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari Sai Chulomo Sebetulnya ilmu gabungan ini adalah ciptaan dari Putri Nirahai, istri pertama dari pendekar super sakti yang dipelajari oleh Sai Chulomo Akan tetapi, teg hoat telah dapat melatihnya dengan sempurna karena dia memiliki tenaga inti bumi yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Cui Beng Kowai Ong Oleh karena itu, dalam hal ilmu gabungan Pat Sian Sin Kun dan Pat Mo Sin Kun, pemuda ini telah mencapai tingkat yang tinggi sekali Sebanding dengan tingkat yang dimiliki penciptanya, bahkan mungkin lebih kuat karena tenaga inti bumi Menghadapi serangan-serangan pedang dari hak Tiaw Lomo, teg hoat tidak merasa gentar Dengan ilmu silatnya yang mengandalkan gerakan cepat itu, dia selalu dapat menghindarkan diri dari tusukan atau bacokan pedang Bahkan dapat membalas dengan pukulan-pukulan maut Dan yang membuat hak Tiaw Lomo terkejut sekali adalah penggunaan totokan dengan ilmu toat bengci Yaitu ilmu totok dengan jari maut yang mengangkat nama tek hoat menjadi si jari maut Betapapun juga, yang dilawan oleh tek hoat adalah seorang kakek iblis yang amat tangguh Maka tidaklah mudah bagi pemuda ini untuk dapat menangkan perkelahian itu Bahkan dia harus bersikap hati-hati sekali karena dia maklum betapa ampuhnya pedang cuwi Beng Kiam yang mengandung racun Juga memiliki hawa yang menyeramkan ini Seratus jurus telah lewat dan hak Tiaw Lomo yang tadinya tertawa-tawa itu kini tidak dapat lagi tertawa Bahkan dia mulai marah dan penasaran sekali karena sebegitu lamanya belum juga dia berhasil merobohkan lawannya yang masih muda Mulailah dia membantu pedangnya dengan pukulan-pukulan tangan kirinya yang ampuh pula, yaitu hak Chow Atok Chiang Tangan kirinya mengeluarkan uap hitam dan bau yang amis ketika dilancarkan untuk menghantam ke arah tek hoat Akan tetapi pemuda ini maklum akan bahaya pukulan itu dan selalu dapat menghindarkan sambil membalas dengan totokan-totokan mautnya Mampuslah tiba-tiba Hak Tiaw Lomo berteriak nyaring dan cuwi Beng Kiam meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah dada tek hoat Pemuda ini terkejut karena pada saat itu dia sedang mengelak dari sambaran pukulan tangan kiri lawan Tidak disangkanya bahwa pukulan dasyat itu tadi hanya pancingan belaka dan ketika dia mengelak, tubuhnya disambut oleh tusukan pedang Cepat dia miringkan tubuhnya, maklum bahwa dia berada dalam keadaan berbahaya Maka dia pun lalu menggerakkan tangannya membalas dengan tusukan jari tangan ke arah lambung lawan Beret Beret Mereka melangkah mundur dan masing-masing merabat pinggir dada dan lambung yang ternyata hampir saja terkena serangan masing-masing dan baju di bagian itu yang robek Tek hoat menggunakan kesempatan itu ketika meloncat mundur tubuhnya rebah ke atas tanah dan mendadak kedua kakinya meluncur ke arah lawan dengan kekuatan yang amat dasyat Itulah tendangan yang menggunakan tenaga inti bumi sekuatnya Angin yang kencang menyambar ke arah Hak Tiaw Lomo Kakek iblis ini terkejut dan hendak meloncat ke belakang untuk mengelak, akan tetapi kurang cepat gerakannya itu karena ujung kaki tek hoat telah mengenai tangannya yang memegang pedang cuwi beng kiam Des, ah! Pedang itu terlepas dari pegangannya tanpa dapat dicegahnya lagi karena tangannya seperti dihantam palu goda meraksasa saja dan seperti lumpuh rasanya Tubuh tek hoat berkelebat cepat dan dia telah menyambar pedang cuwi beng kiam yang melayang terlepas dari tangan lawan tadi dan kini dia berdiri dengan pedang itu di tangan, wajahnya meringas dengan tersenyum mengejai, amat menyeramkan Namun, Hak Tiaw Lomo yang tadi merasa terkejut itu kini menjadi bertambah marah Bocah setan dengusnya dan kini tangan kanannya sudah memegang sebatang golok gergaji yang merupakan senjatanya yang ampuh, sedangkan tangan kirinya memegang jala tipis yang dikepal dan siap dipergunakan Tek hoat menghadapi dengan penuh kewaspadaan, karena biarpun kini cuwi beng kiam telah berada di tangannya kembali, dia maklum bahwa dengan golok gergaji dan jala tipis di tangan, kakek ini malah lebih berbahaya lagi Mereka sudah saling berhadapan dengan mati beringas, siap menerjang seperti dua ekor ayam jago berlagak dan hendak bertanding mati-matian Akan tetapi pada saat itu terdengar derap kaki kuda yang banyak sekali dari arah timur Kedua orang itu maklum akan datangnya banyak orang, dan Tek hoat maklum bahwa itu adalah pasukan yang menyambut mohinta, sedangkan Hek Tiaw Lomo nampak gentar karena dia pun tidak ingin bertemu dengan pasukan yang disangkanya adalah pasukan kerajaan yang melakukan pengejaran Maka dua orang itu otomatis melompat saling menjauhkan diri dan tak lama kemudian Tek hoat melihat seekor burung garuda terbang dari dalam hutan, dan kakek iblis itu duduk di atas punggungnya Dia pun tidak mempedulikannya lagi dan cepat melanjutkan perjalanannya, mendahului pasukan itu menuju ke butan Kapal yang berlabuh di tepi pantai pulau itu amat besar, indah dan megah Perabot-perabotnya amat mewah dan pantasnya kapal itu milik seorang raja yang kaya raya Rantai kapal yang nampak berjuntai ke bawah dan ujungnya mengikat tiang besi di pantai itu terbuat daripada perak Kapal itu bergoyang-goyang perlahan terdurung air yang berombak sehingga nampak berlenggang lengkuk seperti seorang darah yang cantik dan pesolek Cat kapal itu masih baru agaknya memang sering dicat seperti seorang darah yang sering membedaki wajahnya sehari beberapa kali Anak buah kapal yang hilir mudik di atas kapal itu semua terdiri dari wanita-wanita cantik dan muda Paling tua kurang lebih 30 tahun dan mereka itu bergerak dengan gesit dan lemah gemulai, membuat kapal itu nampak lebih elok lagi Apalagi pakaian para anak buah kapal itu rata-rata mewah, dari sutra-sutra halus beraneka warna Dan kalau kita mendekati mereka, biarpun mereka itu bekerja kasar seperti pelaut-pelaut biasa, sigap dan kuat Namun kulit tangan mereka halus dan tubuh mereka berbau sedap karena memakai bedak wangi dan minyak wangi Sungguh sebuah kapal yang indah, mewah, dan aneh Pulau itu bukan lain adalah Kim Chow Atu, pulau ular emas, yang menjadi tempat tinggal Bueng Kwe Iow Yan Hui Wanita berusia 40 tahun lebih yang masih nampak cantik jelita seperti baru berusia 25 tahun itu Dan kapal itu adalah kapalnya, sebuah kapal yang memang mewah sekali, yang dibangun dengan biaya amat mahal Akan tetapi memang wanita ini memiliki harta kekayaan yang luar biasa besarnya Harta karun yang didapatkan di pulau, harta karun yang ditinggalkan oleh bajak-bajak laut zaman dahulu Penuh dengan emas permata yang tak ternilai besarnya Seperti telah kita ketahui dari cerita ini di bagian depan Puteri Butan, Shantidewi, kini tinggal di Kim Chow Atu dan menjadi murid dari Bueng Kwe Iow Yan Hui Puteri Butan itu berkenan menarik hati Iow Yan Hui yang menyayangnya karena kecantikan dan kelembutan puteri itu Dan Iow Yan Hui lalu melatih ilmunya yang hebat, yaitu ilmu ginkang yang luar biasa kepada Shantidewi Selama setengah tahun lamanya Shantidewi dilatih menangkap burung-burung dalam ruangan tertutup Dan kini dia telah menjadi seorang puteri yang memiliki ilmu ginkang istimewa Selain ilmu-ilmu meringankan tubuh yang membuat seng puteri pandai berlari seperti terbang Menggunakan ilmu jauh seng hui teng, terbang di atas rumput Juga Shantidewi diberi pelajaran ilmu silat yang tinggi oleh burunya Shantidewi sekarang jauh bedanya dengan Shantidewi beberapa bulan yang lalu Dia telah menjadi seorang wanita yang liai, dan kecantikannya makin menonjol karena berdekatan dengan Iow Yan Hui Dia bukan hanya ketularan kepandai yang ilmu silat, melainkan juga ketularan sifat peseletnya, dan juga sifat dingin dan pendiamnya Shantidewi yang dulu lembut dan halus budi, peramah dan 100% penuh sifat kewanitaan dan keibuan Kini menjadi seorang wanita yang wajahnya selalu dirias rapi, cantik jelita seperti bidadari Pakainya berganti-ganti dengan pakaian yang amat indah Kadang-kadang berpakaian seperti seorang putri butan Kadang-kadang seperti seorang putri india Dan kadang-kadang seperti seorang putri kerajaan ceng atau seorang putri mancu Namun, memakai pakaian apapun juga, tetap saja Shantidewi nampak cantik jelita seperti bidadari Kalau dulu Shantidewi murah senyum dan wajahnya selalu cerah, sinar matanya lembut berseri-seri Kini di depan orang lain dia tidak pernah senyum dan sinar matanya tajam menusuk, juga mengandung keangkuhan Hanya di depan Ooyan Hui atau anak buah di pulau ular emas saja dia mau tersenyum Bahkan di waktu berlatih ginkang bersama gurunya dia suka tertawa-tawa dan agaknya kembalilah lagi sifat kelembirannya seperti dahulu Akan tetapi, di depan orang lain, dia bersikap angkuh, dingin dan pendiam seperti juga Ooyan Hui Hubungannya dengan Ooyan Hui bukan seperti hubungan guru dan murid, melainkan lebih condong seperti hubungan sahabat Ooyan Hui juga amat sayang kepada muridnya ini karena dia melihat kecantikan yang asli dan yang membuat dia selalu merasa muda kembali Pagi hari itu, para anak buah kapal yang jumlahnya belasan orang itu telah sibuk membersihkan kapal dan mempersiapkan kapal itu Karena tocu, majikan pulau, mereka yang bagi mereka merupakan seorang ratu itu telah memberi perintah bahwa menjelang tengah hari nanti dia dan muridnya akan berpesiar dengan kapal itu Wanita-wanita muda yang berada di kapal itu bekerja dengan cekatan, akan tetapi hari yang cerah dengan matahari pagi yang sehat itu membuat mereka menjadi gembira dan sambil bekerja mereka itu bernyanyi-nyanyi Tiba-tiba mereka menghentikan nyanyian mereka, bahkan sejenak menghentikan pekerjaan mereka dan semua mata memandang ke tengah laut di mana mereka melihat tocu mereka berkejaran dengan Shantidewi Dan memang merupakan penglihatan yang mentakjubkan sekali dua orang wanita yang sedang berkejaran ke tengah laut itu Para anak buah pulau ular emas rata-rata juga memiliki kepandaian silat, dan rata-rata memiliki ginkang yang hebat Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara mereka pernah diberi kesempatan melatih ginkang di atas lautan oleh tocu mereka Dan kalau mereka menyaksikan tocu mereka berlatih ginkang di atas air, mereka benar-benar merasa kagum dan ngeri Bu Eng Chuo Yan Hui memang telah menciptakan alat untuk berlatih ginkang secara istimewa di atas laut Alat ini sederhana saja, yaitu merupakan dua batang bambu pendek yang diikatkan di bawah kedua kaki merupakan alas kaki atau sebetulnya merupakan alat penampung karena bambu-bambu itu membuat tubuhnya terapung di atas air Akan tetapi, untuk mencegah agar jangan sampai tubuhnya terguling, Kero menginjak bambu-bambu itu harus dapat mengatur keseimbangan tubuh secara luar biasa Di samping ini, juga kedua kaki harus digerakkan cepat, meluncur bergantian ke depan sehingga dari jauh nampak seolah-olah wanita cantik itu pandai berjalan di permukaan air Kero berlatih seperti ini membuat tubuh Ou Yan Hui ringan dan cekatan sekali sehingga kalau dia melepaskan bambu dan berlari di atas daratan, maka kecepatannya seperti seekor kijang berlari saja Dan Shantidewi yang rupanya memiliki bakat baik untuk ilmu ginkang, kini mulai dilatih dengan dua potong bambu di bawah kakinya itu dan ternyata dalam waktu singkat saja Shantidewi sudah mulai pandai berlari-lari memergunakan dua potong bambu itu di atas air Bahkan sudah berani menerjang ombak bergelombang di tengah laut Pagi hari itu guru dan murid ini pun melakukan latihan tingkat terakhir untuk Shantidewi Mereka berkejaran di atas permukaan laut, di antara ombak-ombak yang mengganas sambil tertawa Hebatnya, biarpun mereka berdua berlatih di atas laut, di antara ombak-ombak bergelombang, mereka itu mengenakan pakaian yang istimewa, bersih dan mewah Apalagi Shantidewi Agaknya putri ini memang disayang dan dimanja oleh gurunya sehingga gurunya membuatkan banyak sekali pakaian untuknya Di pagi hari itu, Shantidewi mengenakan pakaian putri India di tubuhnya yang menggerahkan Rambutnya yang hitam, halus dan panjang sampai ke pinggul itu dibiarkan terurai lembut dan hanya diikat dengan ikat kepala yang terbuat daripada emas Dan yang dihias sebuah permata besar yang bergantung di dahinya, berkilauan tertimpa sinar matahari Rambut itu berkibar di belakang tubuhnya bersama ujung kain sari yang membungkus tubuhnya dan yang ujungnya disampirkan di pundak kirinya Bajunya yang pendek model India itu membiarkan pinggangnya dan sebagian perutnya telanjang sehingga nampak kulit yang kutih kuning dan halus menggerahkan Kadang-kadang tertutup sari yang tipis dan tembus pandang, kadang-kadang terbuka sehingga pinggang telanjang ini merupakan daya tarik yang istimewa Kain sari-nya melambai-lambai tertiup angin kencang Wajahnya demikian segar kemerahan karena dia harus mengerahkan banyak tenaga saat berlomcatan di atas ombak-ombak dasyat itu Mengelap ke sana sini menghindar hempasan ombak sambil mengatur keseimbangan tubuhnya Kedua lengan memainkan peranan penting dalam latihan seperti ini, karena berguna untuk menjaga dan mengatur keseimbangan tubuh Kedua lengan itulah yang bekerja keras, kadang-kadang yang kanan naik yang kiri turun dan sebaliknya, seperti orang menari Dan karena kedua lengan putri butan itu dihias gelang-gelang emas maka setiap gerakan tangannya menimbulkan bunyi berkerincing Seolah-olah memperlengkap suara air mengalun menjadi semacam musik pengiring tariannya yang luar biasa itu Sepasang sepatunya yang kecil terbuat dari kulit mengkilap, bentuknya agak tinggi menutupi matuk kakinya dan sepatunya itu diikat pada sepotong bambu Sehingga dua potong bambu menjadi penyambung kedua kakinya seperti dua buah perau kecil Dengan bantuan pengapung bambu itu berlarilah Shantidewi, bagaikan pri atau dewi laut sendiri bermain-main di antara gelombang lautan yang dasyat Tidak jauh di belakang, meluncur tubuh Ooyan Hui, guru dan sahabatnya, dengan gerakan yang lebih ringan dan lebih cekatan daripada Shantidewi Akan tetapi tidak seindah gerakan Shantidewi yang seperti orang menari-nari menjaga keseimbangan tubuhnya itu Seperti biasanya, Bu Eng Chu Ooyan Hui juga memakai pakaian mewah dan indah Rambutnya digelung rapi dan dia kelihatan seperti dewi kualan impo wasat sendiri, demikian agung dan ayunya Enci Hui, mari kita berlomba ke kapal Shantidewi berseru gembira Baik, kau larilah dulu, nanti ku kejar jawab Ooyan Hui Maka berlarianlah dua orang wanita cantik itu semakin cepat sehingga para anak buah kapal layar itu memandang makin kagum Karena kini dua orang wanita itu seperti terbang saja di atas permukaan laut Dan Bu Eng Chu Ooyan Hui diam-diam merasa kagum karena kemajuan pesat dari Putri Butan Meski dia akhirnya dapat menyusul dan mendahului Shantidewi menyambar tali tangga dan naik ke kapal Namun hanya sedikit saja selisihnya dan ternyata bahwa kecepatan muridnya itu sudah hampir menyamainya Bidi Maya Dewi Shantidewi mendengar seruan Ooyan Hui yang telah lebih dulu naik ke kapal Kapan Bidi datang? Shantidewi cepat naik ke kapal dan dia melihat seorang wanita India yang amat cantik Usia wanita itu kurang lebih 30 tahun, rambutnya masih hitam, halus mengkilap dan dibiarkan terurai ke belakang Kepalanya dihias untai pengikat rambut terbuat dari permata merah dan hiasan permata yang berjuntai di dahinnya amat besar, biru berkilauan Wajahnya segar dan cantik, dengan sepasang net lebar berseri-seri Juga tubuhnya masih nampak padat, kulit perut dan pinggang yang nampak antara baju dan celana, sedikit tertutup sari tipis itu masih halus dan putih bersih Lehernya mengenakan kalung dari permata pula, dan kedua lengannya dihias gelang emas bertumpuk Wanita yang cantik sekali, agung, dan berpakaian indah Inikah bibi Maya yang pernah disebut oleh Ooyan Hui itu? Memang cantik, akan tetapi tidak secantik Ooyan Hui, juga tidak semudah Ooyan Hui Aku baru saja datang, Yan Hui, dengan perahu kecil Kabarnya engkau mempunyai seorang murid yang hebat Ah, diakah orangnya wanita itu memandang kepada Shantidewi yang baru saja naik ke kapal? Benar, bibi Inilah dia, Shantidewi dari Butan Muridku, juga sahabatku yang tercinta dengan gembira Ooyan Hui Menghampiri Shantidewi dan merangkul pundak sahabat ini Diajak mendekat sambil berbisik di dekat telinga putri Butan itu Shantidewi Maya Dewi ini sudah berusia 60 tahun lebih Ah kini Shantidewi melongo memandang kepada wanita itu Tidak mungkin dia mengeluarkan kata-kata ini dengan keras karena memang dia terkejut dan terheran-heran bukan main Wanita yang cantik jelita itu, yang tak mungkin lebih dari 30 tahun usianya, adalah seorang nenek berusia 60 tahun Mari kita masuk ke bilik, bibi Maya Mari Shanti, kita bicara di dalam Tiga orang wanita cantik itu masuk ke dalam bilik kapal dan para anak buah kapal segera melanjutkan pekerjaan mereka Setelah tiba di dalam bilik kapal, Ooyan Hui memeluk wanita itu dan mencium kedua pipinya dengan mesra Dibalas pula oleh nenek Maya Dewi yang cantik itu dengan penuh kemesraan pula Shantidewi memandang dengan melongo dan hanya mengira bahwa memang demikianlah kebiasaan kedua orang wanita itu saling memberi salam Shantidewi, inilah bibi Maya Dewi seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu dulu Dia hebat sekali, bukan? Usianya sudah 60 tahun lebih, dan lihatlah wajahnya yang cantik Lihatlah tubuhnya yang padat dan mulus seperti tubuh seorang darah Hayo kau lekas memberi hormat kepada bibi Maya Dewi, Shanti Shantidewi cepat menjura dan memberi hormat dengan sembah Yaitu dengan kera merangkapkan kedua tangan yang terbuka dan dibawanya kedua tangan itu ke depan hidungnya Akan tetapi, wanita itu lalu melangkah maju dan merangkulnya Tak perlu segala penghormatan itu, Dewi Lebih baik biarkan aku menciummu sebagai salam perkenalan Wanita itu lalu merangkul lehernya dan mencium kedua pipinya dengan mesra Karena menyangka bahwa memang demikian kera wanita ini memberi salam Maka Shanti Dewi dengan tersenyum juga membalas dan menggunakan hidungnya menyentuh pipi nenek itu Dia mencium bau harum minyak wangi yang keras Tetapi, betapa terkejut rasa hati puteri ini ketika tiba-tiba mulut wanita itu mengecut bibirnya dan jari-jari tangan wanita itu mengelus dadanya Hampir dia menjerit dan cepat dia menarik dirinya lepas dari rangkulan wanita itu Mukanya berubah merah sekali dan sepasang matanya yang lebar dan jernih itu terbelalak Olian Hui segera memegang lengannya Ayuh, Bidi Maya mengejutkan hati adik Shanti dengan salamnya Wanita itu memejamkan matanya Hem, sedap sekali bau keringatmu, Dewi yang jelita Engkau sungguh seorang anak yang manis sekali Dan betapa akan hebatnya kalau kecantikanmu yang seperti Dewi Kahyangan itu dibikin abadi Sehingga selamanya engkau akan tetap tinggal cantik jelita seperti ini Rasa kaget sudah meredah dari hati Shanti Dewi dan dia masih mengira bahwa memang kerenenek itu memberi salam adalah luar biasa anehnya Bukan saja memeluk dan menciumi pipi, bahkan mengecut bibir dan menggerayangi dada Sekarang mendengar ucapan wanita itu, dia terheran dan bertanya Apa, apa maksudmu? Oh Yan Hui sudah merangkulnya dan baru kini Shanti Dewi merasa betapa rangkulan sahabat dan burunya ini teramat mesra Biasanya dia tidak merasakan hal ini dan menganggapnya sebagai rangkulan seorang sahabat baik Tetapi setelah dia mengalami rangkulan dan ciuman nenek Maya Dewi tadi Dia merasa betapa rangkulan-rangkulan Oh Yan Hui juga amat mesanya sehingga dia merasa bulu tengkuknya dingin Adik Shanti, lupakah engkau akan keherananmu melihat aku yang sudah berusia 40 tahun lebih masih kelihatan muda? Dan bibi Maya ini sudah berusia 60 tahun lebih Dialah yang menjadi guruku dalam hal ilmu mempercantik diri dan ilmu awet muda Dia dapat membuat kecantikanmu ini menjadi abadi, Shanti Dewi Dengan care pengobatannya dan caranya memelihara kecantikan Maka engkau akan tetap kelihatan secantik sekarang ini 3-40 tahun lagi Ah, mana mungkin? Rambutku akan beruban dan putih Hei, lihat rambutku, Dewi Apakah kalah hitam dan kalah halus panjang daripada rambut orang muda Maya Dewi membelai rambutnya sendiri? Dan lihat betapa tidak ada sehelai pun rambut uban Tapi, tapi Apakah engkau tidak ingin tetap cantik dan muda selamanya? Shanti tanya Oh Yan Hui Tentu, tentu saja, Shanti Dewi menjawab bingung Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin awet muda dan tetap cantik selamanya dan tidak dirusak oleh usia tua? Kalau begitu bersiaplah Aku akan membuatmu tetap cantik selama hidupmu, Dewi Sayang kalau kecantikan seperti yang kau miliki itu kelak habis dimakan keriput dan uban, atau ditelan oleh lemak Yan Hui, suruh orang-orangmu mempersiapkan semua keperluan merendam Dewi dalam air ramuan Tak lama kemudian sibuklah para pelayan mempersiapkan sebuah bak air atau lebih patut disebut gentong karena bentuknya seperti gentong besar dan dicat sangat indah Gentong besar ini diisi air jernih oleh para pelayan itu Kemudian mereka semua disuruh keluar dari bilik dan mulailah nenek Maya Dewi menuangkan ramuan obat di dalam air itu Tercium bau harum semerbak dan air jernih itu berubah menjadi agak kemerahan Sambil memejamkan Matt membaca mantra-mantra dalam bahasa India kuno Maya Dewi lalu menaburkan bubuk kuning ke dalam gentong atau guci besar berisi air kemerahan itu dan tiba-tiba bahasa jair itu mendidih Shanti Dewi memandang dengan Matt terbelalak dan penuh kehranan, juga kekaguman Tentang ilmu-ilmu ajaib seperti ini, dia sudah banyak mendengar dan melihat di negerinya Akan tetapi baru sekarang dia melihat betapa ada ilmu yang membuat orang menjadi awet muda dan cantik Sehingga seorang nenek berusia 60 tahun lebih masih kelihatan secantik itu Sekarang tanggalkanlah semua pakaianmu, Dewi, kata nenek itu dengan suara halus dan mesra Menanggalkan pakaian Shanti Dewi menjawab dan mukanya menjadi merah sekali Belum pernah selamanya dia menanggalkan pakaiannya, kecuali di depan para pelayan pribadinya di Lestana Butan Akan tetapi para pelayan wanita itu adalah pelayan-pelayan yang telah mengenalnya sejak dia masih anak-anak sehingga dia tidak merasa malu lagi Aih, adik Shanti, mengapa meragu? Di sini tidak ada orang lain, yang ada hanya aku dan bibi Maya Mengapa malu? Hayalah, ku bantu kau Karena bujukan halus ini akhirnya Shanti Dewi membiarkan dirinya ditelanjangi dan dengan muka merah sampai ke lehernya Akhirnya dia berdiri telanjang bulat di depan kedua orang wanita itu yang memandangnya dengan sepasang mata penuh kagum dan takjub Bukan men, nenek itu seperti merintih dan beberapa kali menelan udah Adiku yang manis, engkau hebat Olian Hui berbisik dan dari kedua matanya turun dua butir air mata Begitu terharu wanita ini menyaksikan kejelitaan yang seolah-olah tanpa cacat di depannya itu Apa, apa yang harus kulakukan? Enci Shanti Dewi bertanya halus dengan suara agak gemetar sambil berusaha menutupi bagian depan tubuhnya dengan rambut dan tangan Kau masuklah ke sini, masuklah ke dalam Gucci ini, sayang Nenek itu berkata dengan suara gemetar pula Aku akan memijati tubuhmu dan engkau selamanya takkan pernah menjadi tua Karena sudah terlanjur dan juga memang dia amat tertarik untuk dapat tetap muda selamanya Shanti Dewi lalu mendekati Gucci Melihat air itu mendidih, dia bergidik, lalu menyentuh air itu dengan tangannya Aneh, biarpun air itu kelihatan mendidih, namun ternyata dingin sekali Maka dia lalu menggunakan kedua tangan menekan bibir Gucci, mengangkat tubuhnya dan masuk ke dalam Gucci, berjongkok sampai air itu mencapai leharnya Sekarang, kendurkan seluruh uratmu, jangan melawan dan biarkan pijitanku mengatur jalan darahmu, kata nenek itu Kemudian Shanti Dewi merasa ada jari-jari tangan menyusuri tubuhnya, dari leher, ke pundak, ke dada, terus ke bawah Mula-mula terasa geli seperti digelitik, akan tetapi lambat laun ada rasa nyaman dan nikmat dan dia membiarkan tubuhnya dipijiti dan makin lama dia merasa seolah-olah terapung di angkasa Dia memejamkan kedua matanya, memeluk pundak dan menyilangkan kedua lengan depan dada, sampai dia mendengar suara Ooyan Hui Sudah, bibi, engkau membuat aku tidak kuat menahan Shanti Dewi memuka matanya dan melihat Ooyan Hui berdiri dengan muka merah sekali, meto hampir terpejam dan tubuh wanita itu menggigil Selagi dia masih merasa terheran-heran, Maya Dewi berkata kepadanya, pejamkan matamu, Dewi, dan aku akan memandikanmu dengan air keramat sungai Gangga Shanti Dewi menurut saja Dia memejamkan matanya dan nenek itu lalu menuangkan air dari sebuah poci air Terasa dingin sekali air itu menimpa ubun-ubun kepala Shanti Dewi Teringat bahwa air itu adalah air keramat dari sungai suci, yaitu sungai Gangga itu, Shanti Dewi menggigil Sebagai seorang puteri dari Butan, tentu saja dia mengenal sungai Gangga yang dianggap sebagai sungai yang suci di India itu Dia mendengar betapa nenek itu mengucapkan mantra ketika air itu bercucuran menimpa ubun-ubun kepalanya Setelah menuangkan air suci itu, kembali nenek Maya Dewi mengurut bunggung Shanti Dewi, dari tengkuk sampai ke pinggul Nikmat rasanya diurut seperti itu, dan akhirnya selesailah pengobaran dengan mandi air keramat itu Shanti Dewi diperbolehkan keluar dan dibantu oleh Ho Yan Hui, dia mengeringkan tubuhnya dan mengenakan kembali pakaiannya Rambutnya yang masih basah dibiarkan perurai Bagus! Kini di dunia ada tiga orang wanita yang tidak akan mengenal usia tua Kata Maya Dewi dengan wajah berseri dan dia memandang kepada Shanti Dewi dengan meco bersinar-sinar Dan engkau lah yang tercantik di antara kita bertiga, Dewi Engkau kelak akan dikagumi seluruh manusia di dunia ini, dipuja dan dianggap sebagai Dewi Kahyangan Kita harus rayakan peristiwa ini Mari, marilah kita berpesta dan biarkan kapal ini dilayarkan ke tengah lautan, kata Ho Yan Hui Maya Dewi mengangguk-angguk Benar sekali, sebaiknya jika Shanti Dewi melanjutkan pengobatan di tengah lautan, jauh dari keramaian dunia Apakah, apakah pengobatan itu masih harus dilanjutkan lagi? Tanya Shanti Dewi yang merasa enggan dan malu mengenangkan care pengobatan seperti tadi Tentu saja, akan tetapi mandi air keramat hanya satu kali tadi cukuplah Mandi air keramat itu dimaksudkan untuk mencuci bersih semua kekocoran yang ada pada dirimu Akan tetapi engkau adalah seorang perawan, Dewi, dan tubuhmu masih bersih, maka mandi satu kali saja cukuplah bagaimu Selanjutnya engkau hanya akan minum pil pengawet muda dan harus kupijit dan urut beberapa hari lamanya Mereka bertiga keluar dari bilik dan pesta pun dimulailah bersama bergeraknya kapal meninggalkan pulau itu menuju ke tengah lautan Secara perlahan-lahan digerakkan oleh hembusan angin lembut pada layar-layar kapal Masakan-masakan yang masih mengepulkan uap dihidangkan di atas meja dan tiga orang wanita cantik itu mulai makan minum Nenek Maya Dewi menyerahkan sebutir pil merah kepada Shanti Dewi Kau telanlah ini bersama secawan arak merah, Dewiku Shanti Dewi menurut dan ternyata pil itu menambah manisnya arak Apakah saya harus pantang makan sesuatu? Tidak ada pantangan makanan apa-apa, hanya Bidi Maya, biarkan adik Shanti Dewi membiasakan diri lebih dulu Tiba-tiba Ooyan Hui memotong dan nenek itu tidak melanjutkan keterangannya Akan tetapi Shanti Dewi juga tidak menduga lain dan mulailah mereka makan masakan-masakan lezat Kehidupan di atas kapal pesiar itu amat mewah Kapal menjelajahi pulau-pulau yang indah, taman-taman laut yang memperlihatkan pemandangan indah dengan ikan-ikan beraneka warna di waktu air tenang Akan tetapi Shanti Dewi merasa tersiksa apabila dia harus membiarkan dirinya diurut dan dipijiti oleh Maya Dewi Jari-jari tangan nenek itu benar-benar amat nakal dan kalau sudah mengurut, memijit, jari-jari itu membelai-belai, membuat Shanti Dewi menggigil dan semua bulu di tubuhnya meremang Kalau tidak ingat bahwa nenek itu adalah seorang wanita, tentu dia sudah memberontak, bahkan memukulnya Kalau tidak memprotes, nenek itu menghiburnya Memang harus begini, Dewi Kalau tidak, bagian ini akan mengendur kelak setelah usiamu bertambah Dengan alasan seperti itu, terpaksa Shanti Dewi membiarkan saja nenek itu menjelajahi semua bagian tubuhnya dengan gerakan-gerakan jari tangan yang amat kurang ajar Kadang-kadang dia seperti terlena, seperti tenggelam karena betapapun juga, gerakan-gerakan itu mendatangkan rasa nikmat yang sangat aneh dan menakutkan sehingga kadang-kadang dia terpaksa merontak dan jari-jari itu mengurangi gerakan-gerakannya Terima kasih telah menonton